Nah ini adalah.. Wuhh gede pak, so jirjus.. Oh jirjus.. Oh jirjus iya.. Ini marmer asli nih kan.. Marmer asli, white carrara namanya marmer.. White carrara.. Tulisnya white carrara.. Kak berapa nih kak? Berapa nih kak sama kaca? Aku paling jual 22 setengah.. Tapi 20 juta kaca sama meja.. What it? Tidur lu dimana? Gak apape.. Gue tidur disini juga gak apape.. Yang ini bagus ya.. Nah ini kan kita lihat tadi banyak banget pajangan nih kak.. Jadi kayak guci-guci gini terus tuh.. Iya jam juga tadi yang udah.. Harganya juga hampir standar-standar seperti itu.. Oh segini? Empat jual ini? 5 juta? Hampir sama kayak gitu juga standar.. 5? 5? Nah Sokenaz.. Kalian melihat ini.. Kayak kecil kan.. Padahal.. Bu.. Sekepikiran kalian.. Shore sekali.. Lihat dong.. Kesana.. Kakak.. Lobby hotel kak.. Iya.. Kayak lobby hotel.. Lobby hotel nih.. Emang konsepnya kakak.. Bikinnya kayak lobby hotel kak.. Iya.. Konsepnya seperti itu.. Pintunya juga.. Pintunya besi tempat.. Iya.. Tuh tau loh kak Boyan lu.. Iya.. Saya udah sering.. Tuh kan pak.. Tuh.. Ini beda nih.. Kalo besi yang malam nih.. Ih.. Tuh.. Ini.. Ini berapa kak.. Ini kacanya juga cermin ya kak.. Ini gak lah kok gak terlalu mahal.. Karena kan.. Aku ada pengrajinnya sendiri langsung ya.. Tangan pertama ya gitu.. Cuma 35 ini.. Satu set ini.. Satu set? Iya.. Satu pintu sama jendela ya.. Lu bikin kak di rumah lu.. Iya.. Ntar dulu nyari duit saya.. Lu gak tau nyari duit gue sendiri.. Iya kan.. Kak.. Ini kak.. Wah Allah kak.. Ini tadi saya pegang ya kak.. Ini berat banget loh ininya loh kak.. Berapa kak waktu itu.. Aku waktu itu dapet 35 juta.. 35 juta.. Karena kakak ngeborong kali ya.. Iya.. Kalo lampu kecilnya 7 juta setengah satunya.. Satu itu.. Iya.. Jadi 2, 15.. Lampu tembok.. 15.. Kita mah yang lampu tempel itu tuh.. Enggak.. Yang dicolok tau gak.. Lampu colok.. Iya ke lampu tidur.. Iya lampu tidur.. Langsop ya.. 20 itu.. Iya.. 20 ribu.. Kak tapi ngomong-ngomong dari tadi.. Kita keseluruh.. Panjang.. Luas banget ini rumahnya.. Luasnya berapa kak.. Kalo rumahnya sendiri sama garas.. Sampai garasi.. Sampai belakangmu shola.. Shola itu ya kak.. 600 kurang 20.. Jadi 580 meter.. Wah.. 6 rumah saya tuh.. Bisa jadi cluster tuh kak.. Iya.. Udah lagi 600.. Adepan-depan masuk tuh kak.. Udah ada 1000.. Disitu masih kosong.. Belum diapapain.. Nah tuh lu bangunannya ya kak.. Terus disana lagi udah ada bangun kontrakan.. Total luas tanah yang kakak beli.. Dari rumah.. Kontrakan.. Ini pokoknya rumah hampir 600.. Yang itu 1000.. Yang kontrakan itu 300.. Sama ada tanah kosong lagi.. Tiga ribuan kali ya kak.. Iya.. Tiga ribuan.. Eh lebih dikit ya.. Listriknya berapa nih kak.. Banyak banget.. Sebulannya nih kak.. Hampir 5 ribu ya kalo gak salah ini.. 5 ribuan kak.. Berarti berapa itu kak per bulan.. 5 ribu sebulan.. Berapa ya kira-kira.. Gak mahal.. Berapa gak mahal kak.. Gak mahal kak.. Enggak.. Sampai 10 juga.. Hampir 5 juta.. Karena kan kalo siang kan aku.. Matiin.. Kau mahalan laundry kak.. Terima kasih kakak.. Sama-sama.. 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 Kedalamat rumahnya.. Iya.. Sama-sama.. Nginjau karpet mahalnya.. Makasih.. Alhamdulillah.. Eh kak.. Tapi ini kita kan udah ada di luar ya.. Tapi kenapa sih kak.. Ini ya.. Di depan sini ada meja makan.. Ada bar.. Ada meja bar.. Ada meja bar.. Nah itu kenapa di rumah.. Musola.. Ada musolahnya cakep banget yang tadi kakak.. Kakak yang udah bilang.. Nah.. Waktu itu.. Almarhum ibuku bilang.. Kan ya.. Bikin musolah yang lebih.. Yang bikin nyaman.. Tamu.. Iya.. Akhirnya kalo di dalam ruangan tadi kan.. Kurang.. Agak besar kan.. Makanya saya bikin.. Karena request dari ibu saya.. Almarhum.. Jadi saya buatin seperti ini.. Subhanallah.. Biar tamu-tamu juga nyaman.. Untuk sholat.. Bener kan jadi khusus sholat sih.. Iya.. Sebenernya jadi pahala untuk ibu juga ya.. Betul lah.. Amin.. Ini.. Apa namanya.. Tadi kan otodidak kita belajar di desain interior ya.. Jadi.. Kakak Emang yang emang udah punya ini ya kak.. Jiwa.. Jiwa.. Jiwa desain ya.. Masuk keluar dari.. Semea waktu itu.. Zaman dulu Semea ya.. Iya.. Kerjanya di.. Bagian administrasi.. Iya.. Di perusahaan besar deh pokoknya.. Interior yang paling besar gitu kan.. Akhirnya.. Tapi akhirnya aku 12 tahun.. Karena minta kuliah sama ibuku gak dikasih.. Jadi aku berusaha belajar aja di tempat perusahaan interior ini.. Gitu.. Oh belajar otodidak ya.. Betul.. Iya.. Kok aku bilang.. Orang istri lu kayak gini aja.. Aku bisa kok kayak gini kok.. Aku bilang sama bosku gitu.. Akhirnya di oper lah ke Bali.. Kok Bali? Ke Bali.. Pokoknya banyak-banyak proyek di Surabaya.. Sampai selesai proyek.. Begitu aku minta izin keluar nih.. Naikin gaji.. Jadi sungkan ini ya.. Minta sama bos kan.. Karena kakak juga loyal.. Iya.. Karena kakak juga baik kali.. Nah.. Teknik marketing ini kan pasti dibutuhin nih kan.. Sama kakak kan.. Betul.. Karena kan ampe Amanda Manopo.. Ampe Mimikade.. Itu kan butuh.. Orang tuh butuh percaya kakak yang ngomongin tuh.. Apa gitu.. Mempercayakan mereka.. Nah ada triking gak sih kak? Triknya kita tanggung jawab aja.. Dari satu klien.. Aku anggap klien ini adalah tabungan.. Klien pertama ini.. Pasti klien yang pertama ini.. Akan ngomong ke temennya.. Temennya lagi.. Nah itu kan tabungan kita kan.. Dapet lagi proyek lagi disini.. Jadi.. Aku gak punya.. Marketing.. Oh gak punya.. Gak punya.. Jadi dari mulut ke mulut aja.. Sama Instagram ya.. Sekarang ini ya.. Dari Instagram pun dia harus.. Tahu.. Oh dia pernah bikin sama siapa sih.. Pasti orang itu yang mau bikin tuh.. Menanya gitu.. Lu kenal gak sama Kaila.. Lu pernah gak bikin sama Kaila.. Oh ini gue bikin nih gitu.. Jadi koneksi gitu ya.. Dari mulut ke mulut.. Marketingnya dari mulut.. Iya.. Berarti kakak bagus.. Berarti emang kualitasnya oke.. Iya.. Apalagi sih impian kakak.. Kedepannya untuk karir sendiri ya.. Untuk karir sendiri apa ya.. Sebenernya sih.. Aku udah happy dengan.. Usaha interior yang sekarang ini ya.. Cuman memperbesar.. Mendapat klien yang.. Bikin hotel.. Yang berapa lantai.. Interior itu harapannya.. Pengen banget.. Dapet proyek yang seperti itu.. Kayak gitu ya.. Anak buah.. Jadi mempekerjakan banyak orang lagi.. Sama memberikan rezeki ke keluarganya lagi.. Nah.. Tuh.. Mudah-mudahan kesanpeinnya kakak.. Amin.. Semoga secepatnya kak.. Dijabah mau lo.. Amin.. Nah terus kak nih.. Misalnya ada tip-tipnya gak kak.. Buat teman-teman yang pengen buka usaha.. Tapi dia gak punya skill.. Misalnya cuma lulusan SMK nih.. Berani aja.. Berani.. Berani.. Iya.. Tapi hobi.. Maksudnya.. Apa yang kita kerjakan.. Memang hobinya kita gitu.. Emang kesukanya kita.. Aku waktu itu baru masuk.. Itu.. Sebetulnya administrasi.. Aduh rasanya administrasi capek banget.. Tapi aku ngerti.. Ini bikin kayak gini.. Aku suka.. Ngerapihin ruangan.. Dari mulai rumah kan.. Akhirnya dioper jadi quality control di hotel.. Akhirnya memutuskan.. Untuk.. Punya karyawan sendiri.. Tuh.. Jadi tipsnya berani.. Jadi berani.. Pekerjakan sesuai dengan skill kalian.. Hobi kalian.. Nah Sokiner.. Nah tadi juga inget ya.. Harus jaga kepercayaan orang.. Tuh.. Jadi kita kalau dipercaya di mana-mana.. Pasti kita bakalan.. Panjang.. Bener.. Bakalan dapet lagi rejeki.. Gitu.. Yuk kakailah.. Terimakasih banyak kakak.. Aku juga makasih banyak.. Udah sampai mampir ke rumah.. Ya kakumi ya.. Sampaknya kayak kalau salah-salah kata saya.. Gak ada dong.. Aku seneng happy.. Nah Sokiner.. Makan ya.. Main-mainlah ke rumah orang sukses.. Biar kita semangat dan termotivasi.. Jangan pernah mengeluh.. Karena mengeluh gak ada duitnya.. Terima kasih..